Halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube saya baik di video ini saya membahas cara mengatasi aplikasi share it keluar sendiri jika share it di hp teman-teman tiba-tiba error ya saat digunakan keluar sendiri nah disini saya akan memberikan cara untuk mengatasi share it keluar sendiri langsung saja ya oke pertama-tama silahkan teman-teman buka setelan di hp kalian ya setelah terbuka setelan silahkan teman-teman gulir kemudian disini silahkan kalian buka manajemen aplikasi lalu di manajemen aplikasi ini silahkan buka daftar aplikasi sehingga muncul semua aplikasi yang ada di hp kita ya page telah muncul disini silahkan teman-teman cari share it kalau sudah ketemu silahkan klik nah disini langkah pertama silahkan teman-teman klik paksa berhenti ya paksa berhenti disini tidak menghapus share it dari hp kita namun hanya non aktifkan share it sementara dan share it akan kembali aktif saat kita membukanya nanti oke klik aja nah setelah kita non aktifkan share it sementara disini teman-teman silahkan klik penyimpanan dan change nah disini kita hapus charge terlebih dahulu ya charge itu adalah file sampah jika tidak dibersihkan terkadang menyebabkan aplikasi jadi error ya nah disini kita klik aja hapus charge nah disini kita juga bisa hapus penyimpanan ya oke klik aja penyimpanan baik setelah kita hapus charge dan penyimpanan kita bisa langsung kembali dan disini kita bisa langsung untuk membuka share it lagi ya kita buka dulu share itnya seperti biasa disini kita setuju dan lanjutkan kemudian izinkan nah disini untuk share itnya sudah bisa dibuka kembali kita coba tunggu apakah keluar lagi oke disini share itnya sudah tidak keluar lagi ya teman-teman nah seperti ini langsung bisa digunakan baik ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati